Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang soal mengenai luas segitiga dengan menggunakan trigonometrik Diketahui luas segitiga ABC adalah sekian Kemudian panjang sisi AB nya 6 plus 4 angkar 3 Kemudian sisi BC nya 7 Diketahannya adalah nilai sin A plus C Dalam aturan sebuah segitiga Misalnya ada sebuah segitiga Ketika disini A B Dan disini C Maka luas segitiga yang kita pakai Misalnya luas tiga A, B, C Itu bisa kita tulis setengah Setengah dari apa? Karena ini AB sama BC bisa kan AB Kalikan dengan BC Maka ya dikalikan dengan sin apa? Oke sin ini Sin siapa? A, B, B, C Sudut yang diupdate adalah sudut B Karena AB diketahui Ini diketahui Ini juga diketahui Maka kita gunakan sudut-sudut B Maka sin, sin B Maka kita gunakan rumus ini Untuk mencari sin B terlebih dahulu Oke Berarti kita tulis langsung setengah A, B-nya berapa? A, B-nya adalah 6 Plus 4 Akar 3 Kemudian BC-nya BC-nya adalah 7 Sin B Sama dengan Ini 7 ya Menara 7 Kemudian disini sama dengan 3 Plus 2 Akar 3 Oke Kalau kita lihat ini Ini kan berdasarkan Ini luas segitiganya Saya balik Ini luas segitiganya Ini setengah Dari sini Setengah dari sini AB-nya 6 Plus 4 Akar 3 BC-nya 7 Sekarang kita lihat 6 Dibagi 2 Itu kan 3 Ini 4 Akar 3 Dibagi 2 2 ya Bagi jadinya apa Ini kita Jadi berapa 3 Plus 2 Akar 3 Dikalikan 7 Sin B Sama dengan 3 Plus 2 Akar 3 Nah ini kan Perkalian 3 Plus 2 Akar 3 Dibagi Dengan 3 Plus 2 Akar 2 Ini coret Coret Tinggal berapa 1 Berarti tinggal 7 Sin B Sama Dengan 1 Berarti Sin B Sama Dengan 1 Per 7 Tetapi Yang ditanyakan Adalah Sin Berapa Yang ditanyakan Adalah Sin A Plus C Maka Kita bisa Tulis Disini Sin A Plus C Kita tahu Bahwa A A Plus B Plus C Karena Sebuah Segetiga Maka Sama dengan Berapa Sama dengan 180 Sehingga Kalau Ditanya A Plus C Bahwa Kalau A Plus C Sama dengan 180 Min B Setuju Ya Maka Ini Jawabannya Adalah Sin 180 Min B Nah Dari sini Kemudian kita Ingat bahwa Ketika ada Sin Nah Ini Ditusi Berrelasi Ketika ada Sin 180 Min Alpha Dia di Kuadrat 2 Maka Sin Tetup Sin Maka Sin Alpha Sudut Berrelasi Di Berbagai Kuadrat Oke Maka Sin 180 Min B Sama Dengan Apa Sama Dengan Sin B Jadi Sin B Padahal Sin B Sama Dengan Berapa Satu Ber Tujuh Selesa Oke Jawabannya Adalah A Semoga Permanfaat Jangan lupa Share Dan Subscribe Dengan Youtube Ahmad Soeh Terima kasih